Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah suatu hari seorang petani dan istrinya pulang ke rumah dengan membawa sebuah bungkusan Lalu ada seekor tikus yang mengintip dari celah pohon Untuk tahu apakah isi bungkusan tersebut Tetapi ketika dia mengetahui isi bungkusan itu Terkejutlah tikus Karena ternyata isinya adalah sebuah alat perangkap tikus Kemudian si tikus pun berlari menuju pertanian milik petani itu sambil menjerit ketakutan Di pertanian tersebut pertani juga memelihara tiga binatang Ada ayam, kambing dan juga lembu Si tikus pun berlari ke arah ayam sambil berteriak Bahaya, awas, hati-hati, di dalam rumah ada perangkap tikus Ayam masih tetap berkokok dengan tenang Sambil mengangkat kepala dia berkata Maaf ya tikus, aku tahu itu memang masalah buat kamu Tetapi buat saya pribadi itu bukan masalah Tikus pun berbalik menuju ke kambing dengan mengatakan hal yang sama Kambing pun menjawab Maafkan saya tikus, saya menyesal mendengar kabar itu Tapi yang saya bisa lakukan hanyalah berdoa buat kamu Kemudian si tikus berlari menuju hewan yang terakhir yaitu lembu Dan dengan nada yang tenang Si lembu berkata Hah, ada perangkap tikus Berarti saya dalam bahaya besar ya Jawab lembu sambil tertawa Tikus pun pulang ke rumah dengan murung Dan sangat kecewa dengan jawaban ketiga hewan tadi Tiba lah malam Terdengar suara alat perangkap tikus itu Seperti menangkap mangsa Mendengar suara itu Istri petani langsung lari Untuk melihat apa saja yang sudah terperangkap Karena suasana rumah yang sangat gelap Maka istri petani tidak sadar Kalau ternyata yang terperangkap adalah seekor ular yang sangat berbisa Dan ular itu pun sempat mematuk tangan kanan istri petani Maka petani segera membawa istrinya ke rumah sakit untuk dirawat Dan beberapa hari kemudian Istri petani dibawa ke rumah Dalam keadaan mumil dan demam Akibat pisau ular tersebut Maka Obat pertama untuk mengurangi demam Adalah dengan sup ayam yang segar dan panas Segera petani mengasah pisau Dan menjadikan ayam sebagai bahan sup Namun penyakit istri petani belum juga sempat Sehingga tetangga dan sahabat berdatangan untuk menjenguk ke rumah Maka petani pun harus menyiapkan hidangan dan makanan untuk para tamu Dengan terpaksa si kambing dijadikan gula Tapi apa mau dikata Bisa ular itu belum dapat ditakdukan Sehingga istri petani meninggal dulu Dengan demikian datanglah keduyuh-duyuh para pelayan untuk mengantarkan jelasan Sehingga petani pun dengan terpaksa menjadikan lembu sebagai hidangan bagi para pelayan dan juga untuk keselamatan Memirsa dari kisah ini kita bisa merenungkan Bahwa ketika seseorang menghadapi masalah Jangan pernah kita berpikir bahwa masalah itu tidak akan ada kaitannya dengan kita Lebih baik dan sebaiknya kita berkempati pada orang yang sedang mengalami kesulitan Karena sikap mementingkan diri sendiri lebih banyak keburukan daripada kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!